selamat menikmati seperti kita ketahui yang sudah saya sampaikan fondasi dalam berfungsi untuk melimpahkan beban ke tanah di bawahnya utamanya untuk tanah lunak atau beban berat jadi contohnya ini ada beban bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tingkat tapi dia berdiri di tanah lunak sehingga tidak mampu jadi tanah lunak tidak mampu mendukung beban 6 tingkat ini sehingga oleh disalurkan dengan fondasi tiang atau fondasi dalam ke batuan atau tanah keras di bawahnya dalam hal ini, ini adalah file jadi menggunakan fondasi piang, piang dalam jadi foundation jadi shallow foundation versus deep foundation jadi pola pikirnya saya ulangi lagi pola pikirnya kalau di fondasi seperti itu ada beban, ada bangunan dari bangunan tahu beban kemudian kita perlu tahu fondasinya maka yang pertama cek dulu shallow foundation fondasi dangkal cukup enggak? kalau ternyata oh fondasi dangkal memenuhi kemudian saja kita pilih fondasi dangkalnya mau menerus atau untuk mat atau rakit fondasi rakit kapan kita menggunakan menerus menerus digunakan kalau ternyata luasan fondasi yang diperlukan itu kurang dari 60% luas bangunan tapi kalau lebih dari 60% luas bangunan maka disarankan untuk menggunakan fondasi rakit karena enggak efektif dari segi pelaksanaan tapi kalau fondasi dangkal sudah tidak mampu maka selanjutnya alternatif kita adalah ke deep foundation atau fondasi dalam oke sekarang kita tentukan fondasi dangkal tidak mampu kita lari ke deep foundation sekarang kita pilih oke kita sudah pilih deep foundation sekarang kita harus pilih apakah kita menggunakan tiang panjang atau pile kemudian kita menggunakan tiang board drill sharp atau menggunakan tipe lain tipe lain apa? baja profil misalnya atau sumuran oke sekarang kita lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan pile apa yang dimaksud dengan drill sharp apa yang dimaksud dengan other types nah kapan menggunakan fondasi dalam atau di foundation pertama kita menggunakan fondasi dalam kalau lapisan tanah bagian atas itu lunak sedangkan buat strukturnya berat sehingga memerlukan fondasi telapak yang sangat besar kalau fondasi telapaknya sudah sangat besar itu enggak efektif dan enggak ekonomis kadang-kadang bisa jatuhnya malah lebih mahal daripada kita pakai fondasi tiang kemudian kalau lapisan tanah bagian atas dapat tergerus misalnya kita bikin bangunan di tepian sungai mungkin fondasi dangka cukup tapi kalau tergerus lama-lama tanah di bawah fondasi bisa hilang kalau tanah di bawah fondasi hilang bangunannya bisa runtuh sehingga enggak kecil juga itu kita perlu fondasi dalam kemudian misalnya fondasi harus masuk melalui air nah ini contohnya misalnya kita bikin pilar jembatan yang jembatan di tengah sungai itu mau enggak mau harus pakai fondasi dalam kemudian perlu kapasitas uplift yang besar misalnya kita bikin kolam renang atau bikin bendungan dimana ada kemungkinan itu akan ada gaya uplift ke atas ingat mektan 1 uplift yaitu gaya air dorong air yang besar sehingga harus dilawan salah satu cara melawannya adalah dengan menggunakan fondasi dalam atau perlu kapasitas beban lateral yang besar beban lateral ini dalam arti misalnya daerah itu rawan gempa fondasi dangkal mungkin secara vertikal gaya vertikal cukup ditahan fondasi dangkal tapi gaya gempa, gaya horizontalnya akan membuat bangunannya itu tergeser kalau ada gempa sehingga supaya dia enggak geser kita harus pakai fondasi dalam atau deep foundation jadi kapan yang pertama kapan menggunakan fondasi dalam yang pertama jika lapisan bagian atas tanah lunak beban strukturnya besar dan mengurutkan fondasi telapak sehingga jika menggunakan fondasi dangkal mengurutkan fondasi telapak yang sangat besar yang kedua kalau lapisan tanah bagian atas tepat terlulus yang ketiga kalau fondasi harus masuk mengalui air yang keempat kalau perlu kapasitas api yang besar yang kelima perlu kapasitas beban lateral yang besar itu menggunakan fondasi dalam jenis-jenisnya secara umum ada tiga yang pertama pile atau tiang ini adalah yang seumum kita kenal yaitu tiang panjang dia beton peracetak dipancang ke dalam tanah ini yang paling sering kalian lihat kemudian ada drill shaft atau fondasi bor yaitu dibor lubang silindris kemudian dipasang tulangan dan dicor beton bisa pakai casing baja bisa enggak kalau tanahnya lunak kita masukin casing pipa baja dulu sambil kita bor kemudian tengahnya kita sudut airnya masuk tulangan baru dicor atau fondasi caisson ini adalah fondasi sumuran jadi kalau kalian mungkin fondasi sumuran itu adalah kotak atau silinder yang dimasukkan ke dalam tanah dan diisi dengan beton jadi fondasi caisson ini kayak kalian masukin buih beton ke dalam tanah terus dicor nah kayak gitu bedanya fondasi sumuran sama bor pile drill shaft adalah ini biasanya lebih gemuk dan lebih pendek biasanya terdapat sampai 8 meter kalau lebih ya disini tapi yang paling umum kita kenal adalah pile atau tiang panjang jadi fondasi dalam enggak melulu tiang panjang jadi pertama fondasinya ada piles ada drill shaft ada caisson atau sumuran nah tadi ada other type other type tadi apa? ini yang jarang digunakan tapi termasuk fondasi dalam yang pertama adalah mandrel driven shells yaitu shell shell baja tipis shell itu selongsong nah selongsong atau wadah selongsong atau wadah baja tipis yang dipanjang ke dalam tanah dan diisi dengan beton jadi mandrel driven shells mandrel driven shells yang kemudian ada auger cast files yaitu fondasi yang dibuat dengan dibor lubang silindris dengan hollow steam auger kemudian digrut melalui lubang auger sedang auger secara perlahan ditarik auger ini yaitu lubang yang eh sorry bore yang kayak gini jadi kalau auger cast file adalah tanah dibor kayak kalian waktu bikin angkernya 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 sundir tapi tengahnya bolong jadi pipa tanah bolong sambil dibor terus setelah itu selesai dibor sambil diangkat sambil dicor masuk luar tengah nah itu disitu itu auger cast files yang terakhir ada pressure injected footings dimana beton dicor dengan ditempat dan ditemuk ke dalam tanah dengan drop hammer jadi sambil dicor sambil dipukul teng 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 nah itu disitu jadi tipe lain pertama ada mandrel driven shells ada auger cast files ada pressure injected footings nah pelimpahan bebannya gimana secara umum kalau ada beban P maka untuk kondisi dalam tangkah dalam beban P ini akan ditahan oleh dua yaitu pertama ada end bearing yang bekerja di ujung tiang di ujung dan ada skin friction yang bekerja di selimut tiang yang ditahan adalah P dan WF berat sendirinya disini oleh tiang sedalam D jadi yang menahan yang memberikan daya dukung itu adalah kekodorongan end bearing di ujung tiang dan skin friction di selimut tiang untuk menahan beban P beban struktur atas dan berat sendirinya jangan lupa WF ini berat sendirinya kalau kita sudah bicara pondasi beton dan lain-lain WF nya lumayan besar jadi harus diperhitungkan juga ini contoh belt pierce ada juga bentuk moda seperti ini jadi membesar ke bawah sehingga disini B nya lebih besar weight of foundation nya sama ditahan nah sekarang kita lihat apa perbedaannya piles versus drill shaft tiang panjang dengan pondasi sumuran tiang panjang pernah cetak dipanjang ke dalam tanah jadi dicetak di pabrik ini dicetak di pabrik sehingga otomatis kalau kita merencanakan pondasi tiang maka kita harus juga memikirkan pengangkutan mungkinkah pondasi tiang ini diangkut dari pabrik ke lokasi site kalau enggak memungkinkan misalnya jalannya kecil dan lain-lain ya kalian harus memikirkan atrasif lain enggak ada gunanya kita sudah bisa mendesain ternyata barangnya enggak bisa sampai gimana beda dengan pondasi sumuran eh sorry dengan pondasi bor direct shot ator borpay itu cash in situ jadi dia dibuat di tempat yang datang cuma mesin bornya aja tapi ini akan banyak sekali pengangkutan di sini dan kadang-kadang bisa jadi masalah masalah teknis bisa dibiaya di efek sosial dan lain-lain bahan pondasi tiang bahannya bisa kayu kalau dulu jaman dulu kayu ulin kayu ulin besar-besar itu masih bisa dilihat di sungai tabuk masih banyak bisa baca bisa beton perategang atau beton eh bisa baca bisa beton perategang komposit biasanya kalau tiang panjang beton ya beton perategang komposit dalam artian beton perategang komposit itu jadi dia di slingnya ditarik dulu baru dicor tapi kalau direct shot maka otomatis dia beton bertulang karena seperti tadi dibor dulu masuk tulangan baru dicor otomatis dia beton bertulang kemudian diameter maksimumnya adalah sekitar kalau lebih 24 in nah 24 in ini berapa cm hitung sendiri ini besar bisa 6-8 feet jadi kalau perlu yang besar kalian harus memilih yang direct shot kemudian ini digunakan kan dalam kelompok biasanya jarang kita menggunakan satu-satu tiang panjang kenapa karena kerawan terjadi eksentrisitas minimal biasanya kita menggunakan 2 supaya kalau ada eksentrisitas masih ada yang menahan sparingnya 1 tapi kalau direct shot biasanya langsung direncanakan 1 jadi makanya disini diameternya besar-besar karena ini kecil-kecil tapi dalam kelompok ini besar sendirian jadi perbedaannya pertama kalau files dia adalah pra cetak bahannya kayu dibadah beton perat tegang diameter maksimumnya 24 in dan digunakan dalam kelompok kalau direct shot atau bore pile cash in situ dicor di tempat bahannya beton bertulang diameternya 6-8 feet dan dia sendirian nah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pondasi tiang pertama jenis tiangnya materialnya apa dulu dan dimensinya berapa ini terkait terutama ke kekuatan bahan seperti yang sudah pernah saya singgung jangan sampai dia terlalu kecil atau terlalu kurus sehingga dia malah tekuk di bawah di situ rasio kelangsingan harus diperhatikan mungkin secara daya dukung dia kuat tapi dia di bawahnya jangan-jangan karena terlalu kecil dia akan menekuk kemudian cara instalasi dan peralatan ini menentukan perhitungan daya dukungnya nanti prosedur pelaksanaan dan tipikal aplikasinya ini yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pondasi tiang misalnya kalian merencanakan untuk pondasi tiang panjang tapi ternyata tidak ada hammernya tidak bisa atau misalnya hammernya tidak bisa bekerja di situ karena di tengah-tengah pemukiman penduduk yang tidak boleh bising harus ganti bahan lain atau metode lain berkait prosedur dan tipikal aplikasi nah jenis-jenis tiang panjang kita sekarang agak banyak bicara tiang panjang karena yang paling umum pertama tiang panjang kayu timber pile kalau kalian masih melihat itu banyak masih di sungai jambung kemudian steel piles tiang baja ada concrete piles tiang beton dan ada composite piles yang gabungan jadi jenis-jenis tiang ada kayu ada baja ada beton ada komposit cara pelaksanaannya pertama yang diperlukan adalah pile driving rigs yaitu alat mesin panjang fungsinya untuk menangkat dan menahan tiang kemudian ada fasilitas leads untuk mengarahkan tiang atau pile biasanya leads itu ada tali atau kadang-kadang orang yang para pekerja yang mendorong supaya mempaskan dia di asnya itu kemudian ada hidrolik atau cable actuator supaya menggerakkan lead ke posisi yang diinginkan dan hukum sini untuk menahan hammer jadi mesin panjang biasa yang tung-tung-tung kalian kan sudah lihat itu namanya pile driving fix nah ini contohnya ini tiangnya ini hammernya yang menentukan itu ini berapa hammer yang digunakan ini tiangnya sama berat ini jangan sampai terlalu berat ininya malah jungkal nah sekarang kita bicara hammer hammernya ada beberapa macam ada beberapa macam hammer ada pertama drop hammer drop hammer rarely used in the United States now sangat jarang digunakan 3 sampai 12 blows per menit jadi drop hammer ini hammer diesel yang tapi yang kecil kemudian ada steam hidrolik hammer 60 blows per menit ini jauh lebih banyak ada juga diesel hammer 40 sampai 50 15 per menit ada vibratory hammer 150 heads tinggal dilihat yang kalian perlukan itu dimana yang mana kalian kerjanya dimana kalau kalian perlu sesuatu yang gak bising maka yang digunakan adalah antara steam atau vibratory hammer karena diesel hammer sama drop hammer ini sangat bising dan sangat kotor biasanya kadang-kadang jadi masalah ini dan di efeknya besar goncangannya kalau mau yang smooth bisa vibratory hammer atau steam ini yang steam tadi contohnya karena dia namanya steam dia pakai uap jadi ada remnya tek 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 pistonnya turun naiknya disini steam masuk steam keluar steam masuk steam keluar nah kalau pakai impact pakai diesel hammer tadi ini yang hammer yang umum digunakan yang oli nya kemana-mana diesel hammer air and steam hammer single nah ada single acting ada double acting hammer kalau single acting dia cuma sekali tung 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 tapi kalau double acting dia atas bawah ada drop hammer ada hydraulic hammer kadang-kadang kalian dengar istilah hammer kodok padanya hammer kodok itu double acting hammer drop hammer ini kalau kalian lihat orang mancang galam orang mancang galam itu pakai drop hammer tapi kalau kayak mancang dotamol itu hydraulic hammer yang diem aja drop hammer ini ya persis seorang mancang galam yang pakai drip pot ada istilahnya kepala babinya teng 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 nah ini yang jarang kita gunakan kalau dibanjar mesin adalah menggunakan vibratory drifting ini jarang sangat jarang sekali terakhir yang saya tahu vibratory ini yang digunakan adalah diratan in sudah lama sekali pemencangan cara vibratory drifting vibratory file drifting is a very efficient pile installation and extraction method in cohesionless soil good rates of progress can be realized in stiff cohesion cohesive soil vibratory filed drifting methods are not generally as effective nah jadi ini karena dia menggunakan getaran efektif di cohesionless soil contohnya apa yang banyak pasirnya ini efektif tapi kalau di tanah cohesive atau tanah lempung ini gak efektif karena lengket jadi di banjar mesin jarang dipakai karena banjar mesin kan dia menggunakan tanahnya dominan lempung kecuali kalau kalian nimbunnya misalnya kerja di timbunan pakai tanah pasir contohnya ratan ini itu kan halamannya pakai tanah pasir itu timbunannya ada lagi pre-drilling jetting and scooting nah ini juga metode-metode untuk membuat tiang panjang pre-drilling adalah drill a vertical hole smaller than the pipe diameter and then drive piles into the hole jadi sebelum mancang supaya impactnya gak kemana-mana supaya getarannya gak mana-mana digali dulu dibuat lubang dulu gak harus sama lebih kecil gak apa-apa tapi yang penting waktu dipukul awal getarannya gak di permukaan jadi itu untuk memperkecil getaran supaya rumah samping kiri kanan gak kena bisa juga jetting jadi jetting ini sebelum dipukul itu disemperap pakai air bawahnya dulu sama supaya habis jadi mukul gak terlalu besar atau spoding spoding adalah drive hard metal points remove them and then drive piles jadi ditekan pakai metal point dulu metal rajem angkat baru di drive ini metode-metode pelaksanaannya pre-drilling drill a vertical hole and then drive piles jetting pumping spoding nah bagaimana dengan eksentrisitas harus hati-hati dengan eksentrisitas atas kenapa karena kan kolom kolom ke pile cap pile cap ke fondasi kalau misalnya waktu instalasi kolom itu gak pas di center pile cap akan muncul eksentris dari beban atas kalau fondasinya terlalu kecil itu bisa patah karena akan muncul momen disitu sehingga hati-hati jadi tidak misarankan kalau fondasi tiang itu jangan satu kalau fondasi tiang panjang supaya kalau misalnya terjadi momen masih ada temannya yang nahan karena apa karena dia kecil tapi kalau kita bicara fondasi fondasi bor karena dia besar itu sih biasanya gak masalah hati-hati kalau terjadi eksentrisitas nah ini disini jadi harus hati-hati kolom ini harus pas di tengah pile cap supaya tidak terjadi eksentrisitas kalau dia geser sedikit akan muncul momen momen ini akan membuat putir disini kalau tiangnya gak kuat ini bisa patah disini nah itu hati-hati nah drill sharp foundation tadi atau fondasi bor tadi disebut juga peer drill peer atau bor pile makanya saya tadi bilang bor pile cash in place bisa dibilang juga kaison bisa drill kaison jadi sebenarnya sama-sama kaison cuman yang tadi yang satunya kaison yang langsung masuk beton di cor yang ini pakai ada lebih besar keuntungannya drill sharp atau bor pile keuntungannya pertama biaya pemasangan dan pembongkaran drill rip jauh lebih murah daripada peralatan panjang karena biasanya kalau panjang itu lebih lama jadi hitungan sewa itu kalau gak hitungan jaman-jaman hitungan harian kalau ini biasanya lebih cepat sehingga lebih murah jatuhnya bising dan vibrasi lebih kecil karena digali dulu baru dicor jadi gak ada impact di permukaan sehingga dia mengurangi vibrasinya kemudian dapat memeriksa keadaan tanah waktu kita menggali untuk mempersiapkan lubang bor pile kita langsung melihat tanahnya gimana jadi kalau ada sesuatu lain hal bisa langsung di follow up diameter panjang atau dapat diubah sesuai dengan mudah menyesuaikan kondisi lapangan karena ini kan cuman bor masuk tulangan dicor jadi kalau ternyata kita perlu lebih kepanjang tinggal sambung tulangan aja lagi tapi kalau kita bicara tiang panjang itu dari pabrik itu sudah fix 4 meteran 6 meteran 10 meteran jadi kalau misalnya buang buangnya mahal lumayan kemudian tidak terhalang batu atau boulders karena digali sampai selesai dulu baru ini cor jadi kalau ada batu kan tinggal diangkat tidak memerlukan pile cap biasanya tulangannya langsung keluar langsung masuk ke kolom karena ukurannya yang besar dia berfungsi sebagai pile cap itu sendiri itu disitu jadi tinggal di setting aja jadi keuntungannya berasa pertama biaya pemasangan lebih murah bising dan vibrasi lebih kecil dapat memeriksa keadaan tanah diameter dan panjang dapat diubah dengan mudah tidak terhalang batu tidak memerlukan pile cap keugiannya keberhasilan laksana tergantung pada pengalaman kemampuan kontraktor nah ini menggali diameter bulat eh sorry menggali diameter bulat lubang yang bulat itu susah kalau orang tidak berpengalaman paling gali 1 meter untuh dari 1 meter untuh sehingga disini sangat tergantung kemampuan kontraktor tidak ada soil displacement sehingga gesekan atau skin friction kecil jadi kalau borpile itu murni mengandalkan end bearing jadi betul-betul tahanan ujung gak ada sumbangan dari skin friction friksi kirikan itu kecil karena sudah digali duluan jadi hilang dia terus tidak menambah kepadatan tanah di sekitar ujung tiang kalau kita mancang tiang pancang biasa teng 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 bawah ini memadat sekitarnya karena ini melesak ke samping kalau ini tidak menambah kepadatan tanah kemudian full scale testing sangat mahal ini kalau mau di uji sangat mahal kenapa? gak bisa di PDA kalau uji PDA pakai tiang panjang kan uji PDA selesai ini gak bisa karena ukurannya yang besar nanti kita akan bicara ada spesial kita bicara uji PDA nah ini konstruksinya nah pertama gali lubang dulu gali lubang di permukaan bisa pakai casing bisa gak? setelah gali lubang selesai diangkat masuk tulangan baru dicor disini nah itu cara pembuatan porpa karena dia digali duluan jadi skin friction sini-sini hilang sudah jadi tinggal mengandalkan tahanan ujung setelah tadi nah sekarang coba kita kembali ke sini nah biasanya tulangannya gak full biasanya yang dikasih tulangan adalah 2 per 3 atas 1 per 3 bawah ini gak dikasih tulangan jadi ini 1 per 3 bawah dikasih apa namanya beton eh kok beton ya kasih beton cair aja tanpa tulangan setelah itu baru sisa 2 per 3 nya yang ditaruh tulangan baru dicor nah ini sudah umum jadi yang bagian bawah ini biasanya cuman semen aja gak ada tulangan 2 per 3 atas jadinya nanti seperti ini kalau tanahnya gampang lutut bisa kita pakai casing baja bisa kalau enggak kalau teras aja ya sudah habis dicor karuh tulangan cor lagi selesai tinggal nanti tulangan yang ke atas ini tinggal nyambung ke kolom jembatan nah itu eh kolom bangunan ini yang baru pas seperti itu nah kalau misalnya gampang lutut pakai casing casingnya misalnya ada air jadi pakai casing biasanya casingnya apa biasanya casingnya ada pipa baja casing masuk dulu kemudian casing masuk didorong dengan vibratory driver setelah casing masuk ke kedalaman yang diinginkan misalnya sampai kohesif soil baru dicorot setelah itu casingnya casingnya gak dilepas ya dibiarin aja disini atau menggunakan slurry kalau menggunakan slurry ini jadi kita sambil menggali itu sambil dikasih slurry ini apa sih namanya lempung buatan lempung buatan supaya menahan supaya yang ini kohesif soil supaya lempung yang disetak disini gak jantung kesini jadi kayak dikasih casing tapi casingnya bukan casing material cuma casing kimiawi gitu baru masuk ke dalam baru dicor nah tetap seperti ini jadinya sama nah sekarang caisson atau sumuran jadi itu biasanya adalah box atau silinder bisa buis beton buis beton yang kayak gini atau kalau perlu yang besar box calvert box calvert kan biasanya kayak gini kalau ke bawah tok sini masuk ini tampak atas samping masuk baru dicorot nah sudah selesai kadang bisa pakai tulangan bisa enggak tapi biasanya sih karena dia sudah ada ini cuma langsung diisi aja gak pakai tulangan lagi nah pondasi dalamnya tadi pertama mandrel driven thin with shell split concrete algor pass sama pressure rejected pass nah ini yang mandrel tadi jadi pertama digali dulu mandrel itu kan yang bulat-bulat ini makanya dia seret-seret-seret terus masuk tulangan baru dicor benar aja dengan borepile kalau borepile itu ininya smooth tapi kalau mandrel karena sesuai dengan bentuk bentuk apa namanya bentuk casing bentuk mandrelnya bentuk selongsongnya dia jadinya kayak gini nah kalau ogre jadi ini borepile abis selesai ngebor ini tengah ini ada rongga jadi selesai ngebor sampai ke dalam dingin semen masuk ke rongga ini sambil borepile diangkat sambil semennya diturunkan sehingga nantinya dia akan terbentuk seperti ini setelah itu baru masuk tulangannya jadi borepile dulu sampai ke dalam dingin tengahnya kosong sambil diangkat pelan-pelan sambil dicor kalau pressure injected putings disemprot dulu ini misalnya ini semprot sampai air dulu sampai ke dalam yang dinginkan setelah itu baru dicor sambil diangkat nah itu pressure ini sambil disemprot pakai air oke sekian untuk materi jenis-jenis fondasi dalam selanjutnya kita akan mulai bicara daya dukung yang tinggal terima kasih selamat menikmati